Sudah 15 tahun sejak Lydia Reis lulus kursus mengendarai motor besar dengan mendapat pujian. Menurut Lydia, mengendarai moge atau motor besar terasa seperti terbebaskan. Lydia mengatakan ia juga belajar melawan stereotip gender di dunia moge yang pengendara perempuan masih menjadi minoritas. Dan Lydia mendapat dukungan penuh suaminya. Mereka harus berada di belakang, dan mereka melakukan seperti yang mencoba. Saya melihatnya berbeda. Jika mereka bisa melakukannya, kenapa tidak? Lebih kuat bagi Anda. Mari kita melakukan ini. Lydia membeli sepeda motor Harley Davidson pertamanya pada tahun 2013 setelah anak-anaknya lahir, dan ia memodifikasinya sendiri. Kini ia mulai berpikir untuk menjadi mekanik sepeda motor profesional. Renjana Lydia untuk naik motor besar begitu kuat, sehingga ia mendirikan klub motor perempuan bernama Biker Chicks. Lydia mengatakan ini adalah klub tempat perempuan seperti dirinya bisa bebas dari stereotip dan memacu moge, sembari saling mendukung dan berbagi mengenai renjana mereka. You have a machine that you're in total control of, and this machine can do powerful things, and you have control of it. You just sit on it and take it for a ride, and you have the power to slow it down. You have the power to throttle all the way through. It's an amazing freedom. I don't worry about anything. I don't worry about the house, I don't worry about the kids, I don't worry about having to cook, what I need to do, do I need to do laundry, dishes, none of that. I don't have to worry about any of that when I'm on my bike. When I'm on my bike, I'm me. I'm not the wife, I'm not the mom, I'm me. I just feel very proud of myself to be a Chicana, and be able to say that I'm an independent woman, and I have my own business, and I'm able to afford these things for myself, coming from poverty. Club Motorbiker Chicks ini memberi kesempatan perempuan untuk memegang kendali, dan bukan sekedar membonceng di dunia Moge yang masih didominasi kaum pria. Meski berlatar belakang berbeda, para perempuan ini bisa saling berbagi rasa kebersamaan, karena melalui Moge mereka mendapatkan pemberdayaan, kebebasan, dan kemandirian. Dari Arlington, Virginia, saya Helmy Johannes dan tim VOA.